Tulu Ngagung Tulu Ngagung, ayam tentrem mulio lantinoto Tulu Ngagung dikenal sebagai kota penghasil marmer terbesar di Indonesia yang memiliki masyarakat yang ramah dan sejahtera Tulu Ngagung terdiri dari 19 kecamatan dan 257 desa Salah satunya adalah desa Wonorejo Selamat datang di desa Wonorejo Desa dengan segala tentang sejarah yang memukau dengan keramahan masyarakatnya Desa Wonorejo berada di kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur Secara geografis, desa Wonorejo terletak di kaki gunung milis Dari seluruh desa yang ada di kecamatan Pagerwojo Yang mempunyai wilayah terluas adalah desa Wonorejo Dengan luas wilayah 18,76 km persegi Desa Wonorejo terdiri dari 4 dusun Yaitu Dusun Boro, Dusun Suruh, Dusun Watas, dan Dusun Jeruk Dalam sejarah desa Wonorejo Dulunya ada dua desa Yaitu desa Swaloh dan desa Wonopuro Setelah kemerdekaan, dua desa tersebut dijadikan satu Karena jumlah wilayah dan penduduknya Kemudian dinamakanlah desa Wonorejo Mulai tahun 2007 hingga sekarang Pemerintahan dipegang oleh Bapak Sakur Untuk pemerintahan setelah merdeka Yang pertama saya ingat saya itu namanya Karso Benuk Kepala desanya namanya Jingom Mangun Karso Selanjutnya namanya Mangun Rejo Terus setelah itu namanya Mulyo Agung Setelah itu PD juri Setelah ada demokrasi tahun 1979 Ini saya dengar Kepala desanya Tampu pemerintahan atau tampu pemerintahnya Dipegang oleh Bapak Rosmati Tahun 92 Lalu kepala desanya Pak Somarji Sampai tahun 98 Setelah itu Pak Juremi Tahun 99 sampai 2006 Selanjutnya tahun 2007 Sampai sekarang 3 biode Terus saya yang lupa Desa Wonorejo memiliki penduduk sebanyak 3848 jiwa Dengan mayoritas penduduknya beragama muslim Desa Wonorejo merupakan kawasan pedesaan dataran tinggi Yang memiliki dominasi lahan berupa lahan perkebunan penduduk Desa ini memiliki tradisi dan budaya yang relatif asli Selain itu penduduk memiliki potensi usaha berupa UMKM Seperti pengalahan tahu tempe, tepung tapioca, kripik talas, kripik tempe, dan kerajinan anyaman cikra Desa Wonorejo memiliki potensi di berbagai bidang Di bidang pariwisata Desa Wonorejo ada Giri Mulyo dan Bendungan Wonorejo Di bidang pertanian terdapat hasil panen berupa padi, jagung, dan singkong Inilah Desa Wonorejo Desa ramah-tamah penduduknya Dengan berjuta potensi dan bermiliar kenangan yang dimilikinya Desa yang sangat permai Desa Wonorejo Terima kasih telah menonton!